ini kenapa mau gitu beli sepeda yang harga segitu? apakah dimulai dari hobi apa gimana gitu? saya dulu atlet sih selamat menikmati selamat menikmati apa kabar? ini ada di jalan Ciawi gua oh my god, ini lanjutan video sebelumnya sebenarnya gua nggak kuat ini lagi nungguin mobil gua semalam bergadang kurang tidur, terus baru saat makan pagi dan langsung riding gitu nah disini banyak sepeda-sepeda, gua pengen nge-review satu sepeda yang ini katanya sepedanya spesial mana mana yang agak uns, yang mana sih? kayaknya harus dibawa agak ke depan nih mau disitu aja oke, ini ada sepeda, mana yang punya ya? ini ya? mana? mana? mana ini yang punya? oh, apa kabar? ini Bang Ibro ayo, merapat sini dong, merapat dong emang gua tuh nggak tau soal sepeda gitu soalnya tapi yang itu bener-bener kelihatannya edan banget gitu itu mah terbaik itu mah terbaik sepanjang masa itu ayo, di-review sama siapa? sama Ibro sama Ibro penyakobrol orang maaf ya ayo ayo, merapat yuk merapat yuk, Cep Cep sini Cep sini dong wis, ambil ketepan wis ini sebenarnya agak banyak dan ini gua pengen tau soal sepeda juga gitu jadi sekarang kita review, mumpung ketemu sepeda yang agak uns Bang Ibro nya merapat ke sini nih, joknya ini bang Cep, sini Cep ini kalau nusuk kayaknya lumayan siapa nih, kita agak sedikit review ini sepeda apa namanya, Mebro? Luke 795 ya Luke? 695 695? iya oke, 695 dan Alhamdulillah udah kebeli ya Alhamdulillah udah keluar ini udah dimodif apa masih, apa emang orinya kayak gini gitu? nggak, ini soalnya kan batangnya tetap terpisah ya ya, terpisah gitu sih? iya, nggak full baik oh nggak full baik? iya oke, kita kupas guys dari.. berapa outfitnya? dari tipe sama harganya berarti ya iya dari mana dulu nih? dari batang batangnya ini beli berapa dulu sekitar? ini bekas sekitar 40-an lah bekas? 40? aku apa coba? 40 ribu aku 4 tahu belum bisa aku 4 tahu iya 40 ini? iya gimana belinya? ini kebetulan di tasik masih di tasik masih di tasik? iya gila men, gini 40 juta doang gini doang iya cep R25 gua nggak ada apa-apa nya berarti ini 40, terus yang kecil-kecil dulu berarti ini gue kaget denger ini nih ini jok-joknya yang gini? sekitar 1 tujuan lah 1 tujuan? iya oke, terus apalagi ini? wheelset paling wheelset itu mana? Opelak Opelak oh ini? iya jangan dulu ke yang mahal nih, gue ngeri kayaknya nih tapi nggak apa-apa deh ini wheelset berapa nih? sekitar 30-35 ya 30-35, 2? 2 2 30-35, Cep di goes tapi yang nggak digas loh iya 30-35 juta anjir terus? setang? setang nggak, terlalu mahal sih ini pakenya pake yang aloi biasa yang aloi biasa harganya? sekitar sejuta kurang lah oke, sama ininya tapi enggak oh nggak beda? kalau ini masuknya guruset kan iya kalau gurusetnya masih di atas 20-an di atas 20-an apa? gila kalau ini? iya, sama guruset kan ini terus rem rem biasanya kan ini nyatu sama framenya ya tapi guruset biasanya udah dikasih sama rangsetnya oh jadi sekitar 20 jutaan gini doang? iya gila sama gear nggak? nggak, chainringnya terbisa terbisa? iya sekitar berapa ini? 2 lebih lah ya 2 lebih-an? gila, gila, gila terus apa lagi berarti? segitu aja kali ya? iya terus yang paling mahal ini kayaknya ini paling mahal ini berarti kalau ditotali ini sekitar berapa nih sama yang kecil-kecilnya sama hal-hal kecilnya 40 tambah 30 kan 70, 75 tambah ini sampai 100-an kayaknya nih kurang dikit lah 100-an kurang dikit? jajakin aja 100 ya kurang dikit lah kurang dikit sampai 100 kurang dikit lah oke ini sekitar gua anggap 100 aja deh ya cuma kurang 5-10 juta atau berapa malah udah lah ini jajakin 100 juta nih yang gua tanya ini ini kenapa mau gitu beli sepeda yang harga segitu? apakah dimulai dari hobi? apa gimana gitu? saya dulu atlet sih atlet dulu, oke siap atlet apa? balap? karung sepeda harus kebalap ya harus kebalap juga? iya tapi masih aktif? enggak sih kemarin terakhir balapan kan disentuh sekitar 3 tahun kebelakang lah disentuh? pakai sepeda? iya tapi yang dipakai balap sepeda yang ini apa? yang ini oke nah untuk perbedaannya nih perbedaan istilahnya sepeda mahal sama murah lah gitu ya perbedaannya biasanya di apa aja sih? segi kenyamanan sih kenyamanan? iya soalnya dari geometri kan udah beda ya dari apa? geometri sepedanya kan udah beda-beda oh iya karakter frame emang udah beda emang udah beda? iya kalau dari segi kecepatan gimana nih? sangat berpengaruh apa? enggak sih sama aja sama aja sama aja berarti yang pasti dari segi kenyamanan ya? kenyamanan sama mungkin kalau dipakai kayak Sanmori gitu lebih kalau pakai ini nggak pentah ya nggak kayak tadi ada yang pentah alright guys sebelum videonya lanjut gua mau nginformasiin gimana caranya order produk gua caranya itu kalian masuk ke Instagram lalu cari Stun Rider Produk lalu di follow lalu untuk ordernya kalian bisa cek setiap gambarnya itu ada nomor handphone sama ada harganya juga nah kalian hubungi aja nomor handphone itu itu WA admin gua oke? thank you ini kalau menurut gua nih bener-bener ekstrim banget bener-bener edan banget nih nah terus setau Ayy Bro sendiri nih kalau mau dipan sepeda gini di Indonesia lah ya di Indonesia kalau pakai apa namanya pad-pad yang paling up itu bisa mentok di harga berapa sih? ada yang sampai 200-an ya ada yang sampai 200-an? kalau misalkan krem ter.. maaf kan sekarang kalau saya tahu ya dari Trek ya Trek Madon ya harganya berapa itu kali? sampai 120-an terkremnya doang gila 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 tapi ini gua aja yang awam soal sepeda gitu pas lihat barusan juga udah wuhh udah gitu tuh gila tapi gua nggak nyang ah harganya sampai segitu soalnya gua nggak tahu gitu guys dan anjir nih buat anak-anak sepeda emang pasti ngeri ngeri oke that's it kayaknya udah deh ini nggak boleh dibawa ke rumah satu bulan gitu nggak boleh oke ini dia sepedanya gua mau lanjutkan perjalanan ini keren banget anjir oke thank you sukses terus ayo bro berarti sekarang kita lanjut bareng-bareng berarti? lanjut aja bareng oke mantap, terima kasih yuk terima kasih oke guys that's it oh dan naik gitu woy ada lagi satu yang model ter spesial ter spesial ter spesial ter spesial mana lebih mahal speknya lebih canggih apa itu? nggak usah di goes udah jalan apa? ayo ayo sini sini mas mas sini mas bentar mas ada ada lagi gila banget ini gila banget speknya emang emang atlet sih dulunya ya atlet dulunya atlet banget jadi sama ah tadi sebelah-sebelah sebelah-sebelah oh junior ini seniornya oh ini ini bajunya racing pox pox oh ini bisa dilihatin sepedanya di mana coba ini oh ada lagi standarnya itu ada lagi oh standarnya ini yang panjang ini di bentar 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 ini standarnya di bawah-bawah standarnya pakai ini emang oh ini di bawah-bawah disus buat kurban ini buat kurban ini buat kurban ini bawa-bawa keren banget anjir anjir wah ngeri loh lihatnya loh ini dipakai nggak akan tipe robotnya ya enggak enggak oh enggak enggak oh enggak enggak oh enggak 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 oh ini brickstone anjir ini lebih-lebih dari yang tadi ini krum ini krum 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 anjir oke, oke dibawa aja ke sana kita review oke, oke kita review baru ini yang mirip nggak? anjir mirip banget mirip anjir mirip dari mana beda bahan beda bahan beda bahan bahan itu omongan beda bahan itu omongan hahaha ini apa sarwa? sama aja sama, tapi beda rejeki beda rejeki beda rejeki 100 juta ini 500 ribu oh tipis lah ya tipis tipis kita dulu alasan belinya kenapa sih pengen tahu kan oh iya saya pengen tahu kenapa sih beli ginian gitu beli sepeda balap gitu beli sepeda balap seperti ini itu motivasinya dari mana dan untuk apa coba.. alasan beli sepeda ini iya iya bapak eee 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 mau duit coba kan duit 500 ribu oh balik lagi ke rejeki ya kulitnya ke rejeki beda rejeki doang beda rejeki doang sama sepedanya, cuma beda rejeki oh iya puas ya Bu tapi.. tapi untuk kenangannya sendiri ini gimana nih? coba jelasin ini dari bekas atlet perjalanan 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 jero banget jero banget oke paling jauh ini riding kemana nih? pas saya, dibayang pas saya iya teriyaw bahasa ini teriyaw 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 dipakai sepedanya karena mobil oh naik mobil ah, kelapa empatnya kan gue iya ah, ya di dia tuker kelapa empat jahat banget gila oke oke nya, that's it guys videonya ini lanjut lagi berarti ridingnya lanjut, lanjut, lanjut terus gue gimana? gogong tuh ambulans datang soan-soan, riding, riding hahaha oke guys, dan ini video reviewnya udah segitu aja nih sepedanya gila yang tadi gue review ini mantep banget sampai 100 jutaan kurang dikit lah gila gila, gila gila banget sih menurut gue sih menurut gue sih menurut lu sendiri itu sepeda apa tuh namanya gimana yang 100 juta itu lu, kalau lu misalkan harus beli sepeda gitu lu berani ya, kalau gue atlet ya kalau gue atlet ya kalau gue atlet ya pasti bodohin dong kalau posisi cecep sekarang ini nih ya enggak lah lu kan udah mulai hobi nih ya menurut lu yang worth it harga sepeda berapa kira-kira yang buat riding biasa tuh ya, riding biasa lumayan lah kisaran kisaran berapa sampai berapa tuh kalau buat standaran ya buat lo ini, ini buat passion lo gitu 10 jutaan lah 10 jutaan 10 jutaan 10 juta udah spek lumayan lah 10 juta lumayan soalnya tetap intinya bukan sepeda sih ini nih awasnya itu tapi kalau sepeda mahal tuh dibawa riding tuh pede banget ya iya, pede banget apalagi yang tadi yang satu lagi di review tuh oh yang satu lagi yang bawa langsung ambruk gitu iya oke deh bedanya, gue masih bersama CC Priswandi asing gak loh, asing gak? asing, asing banget asing banget, asing banget nanti gue ikut lagi riding tapi rutenya jangan yang terlalu jauh kayaknya oke, emang pemula gue nge-challenge buat lu dah iya dan ini anak-anaknya anak-anak ekstrim semua harusnya sama yang erga kayak gitu iya gali dari awal udah bilang asam urat oh, asam urat oke, oke guys naik aja deh naik aja ntar gue lanjut videonya ntar kita review, sana boleh gak? ada, oh jangan 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 oh gak boleh? iya boleh deh, buat lu boleh oke, sampai jumpa guys iya 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 iya